Allah sebagai adat paling apa yang mengumumkan di Qur'an Inna Allah hawa ma'ala ikatahu yusallu na'anan Nabi Ya Iwa alladzina amanu yusallu alaihi wa salimu taslima Si pengirannya ya api'an, orang-orang umatnya itu salawati, salawati ya api'an Kali Nabi ya balas salawati, karena itu dua Ya kok, saat ini ada berdebatan, kalau yang ini rawan siri itu berdebatan, itu sekedah lu Tidak mungkin kan, dengan memposisikan Allah sebagai subyek Rasulullah sebagai penerima itu tidak mungkin Kalau redaksimu salawati, kalau yang ini sudah tidak mungkin Bisa menyerempet kemus, tidak jamin Sa'innama'alaihimakum milawa'alikum ma'humiltum Wain tuti ulama untuk at siriakabehku yang nabi, tahdadu maka untuk petunjuk siriakabeh Wa ma'ala rasulil anora wana ku yang mengatasi rasul Ilalbalahu kecuali nyampe'na, almubinu kan jelas Itu tugasnya ulama, niru kanji Nabi, yang penting memberi penjelasan Kata suara ulama ya, sampai pula suwan, benda tiba-tiba Nabi jenengan, jenengan ambil orang awam Kadang-kadang terang, nonak kaji ku murah Mereka nak patang puluh juta Dibagi umur 60 tahun Rata-rata orang itu kan umur 60 tahun 40 juta dibagi 60 tahun itu satu hari Tidak sampai tiga hari, tiga ribu Paling tidak menjadi kesadaran publik Tidak ada aturan agama yang memberatkan Tidak ada suara ulama zakat Itu sekitar 25 juta Itu wajib yang mengatasi Ini nilai itu Genep umur setahun Tidak ada orang yang di selawai juta Sesu dari sepuluh, sesu dari sepuluh Sesu dari sepuluh, dari sepuluh, dari sepuluh Tidak nganti setahun, itu tidak wajib zakat Mereka orang, orang jenek setahun Tidak ada selawai juta, mau zakat 625 Itu artinya sedih, tidak sampai dua hari Maling tidak orang jadi sadar Berapa agama ini tidak pernah memberatkan Masih mahal uang sosial kita Itu pentingnya orang ulama Jadi fa'inna ma'alihi ma'humil wa'alikum Ma'humil tu wa ma'alar rasuli illa al-balahul Mubi Tidak misalnya orang yang protes Nak ngopi kan orang rasanya enak Serokok orang rasanya enak, nak zakat enak ini Loh kita itu gengsi Jangan ngopi bayari koncok itu bangga Wang fasek bayari wilay itu bangga Kenapa pas bayari pengiran orang bangga Menurut saya udah fitrah dijajaknya Karpi izin, bayar itu bangga Artinya dalam kejadian Ternyata kita bangga kan melakukan pengeluaran Tapi pas nganggap Allah rasul Tidak Jadi ngomong kosong orang bantah Tapi kan ngetoknya orang enak Jadi apa-apa gitu Kalau aku lho karpi rukin Sering biayaku lho karpi Tapi orang yang seneng Tidak Yang nyatanya Orang paling tersinggung Nak ngopi ditolak Mesti orang yang ngopi ditolak Tapi seneng Udah balik Tapi orang itu tersinggung Nak ngopi Itu menunjukkan Orang mengeluarkan itu seneng Seneng Jadi menurut saya Dia fitrah yang waras Nah ternyata zakat Nak mau selawih 600 selawih Berarti 1 hari 2 ribu 2 ribu 2 ribu Kena ya 2 ribu kali 360 720 Paham gak Ini penting Kenapa ulama Terus Kalau mau kajian plus Mau 5 ribu Kajian apa Plus Mereka plus-plus itu negatif Terus ini Ini kitab Ngopo khilyatil awliya Khilyatil awliya ini Kabunduti ini Yang orang agungu M. Alasbyan ini 430 Imam Ghazali yang terkenal ini Kabunduti Akhirnya 450 Kabunduti 504 Terus Gampang ini Imam Ghazali Aku lahir 20 tahun Setelah Kematiannya Abu Nuh M. Alasbyan Abu Nuh M itu Gada kitab Namanya Tawabakotul awliya Tawabakot itu Maksudnya Kelasmen Tingkatan Alawliya Jadi Gada kitab Namanya Tawabakotul awliya Khilyatul awliya Wa Tawabakotul asfiyat Beliau di Jus 1 Mengurutkan Mulai Abu Bakar Umar Usman Ali Terus Hampir semua sahabatnya Nabi Kemudian di Jus 2 Ini para tabi'in Termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul akhbar Dan Wahab bin Munabbi Ini Rumah Allah Tawabakotul Kaitannya Mereka 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 Wahab bin Munabbi ini Seorang tabi'i yang jahilin Seorang tabi'i yang paling banyak Lama sekali jadi orang Yahudi Lama sekali jadi orang Nasrani Karena beliau itu peneliti Beliau yang nyeritano Saya itu baca hampir 700 Judul kitab suci Kitab suci ini macam-macam Napa ini maksudnya babi Napa macam-macam Dan dia Islam Menangi sahabat Termasuk Jabir bin Abdillah Abdul bin Masbud Jadi intinya ini meyakinkan Karena Semua sanat beliau itu Menangi dikonfirmasi Disetujui oleh Para sahabat Terus siapa-siapa yang Gak menangi Nabi Tapi menangi para nabi Ini penting kalau aturakan Nanti ini jadi asasul Islam Jadi bondasini Islam Nah diantara yang beliau ceritakan adalah Di Bani Israel Lera Nabi Musa itu ada orang 200 tahun Mereka masih Sangking mangkel Sampai orang-orang Nabi Musa itu Pas mati diseret Pak Khatibir Ijli mati diseret Dibuat ini Sampai Tapi Allah ini Malah ngutus Nabi Musa Sampai nyolati Nabi Musa tidak Carasan ini Masih Gusti Tapi semua orang Bani Israel Menyaksikan pihak-pihaknya Berdua Dari pengirahan Dari pengirahan Setelah Semoga ada yang Taurat Ada yang kekasih Muhammad Nama itu diambungi Dihormati Gara-gara itu Gara-gara itu Sampai nyolati Sampai nyolati Ini menunjukkan Betapa tinggi Betapa tinggi Betapa Harus Kita menghormati Nabi itu Mulai namanya Harus kita Hormati Meskipun Cara menghormati Nama itu Tidak harus Seperti itu Ini penting Kulaturakan Karena sekarang itu Orang mulai meragukan Cara pandang Kisotul Ambiya Jadi yang saat ini Nak muji Nabi Muhammad Itu Tapi hanya Memuji dari sisi Yang bisa dirasionalkan Yaitu baik Memang semua Perilaku Nabi itu Rasional Tapi Kelemahnya adalah Bahwa munculnya Nabi Muhammad itu Dari isu Atau gosip Atau berita Atau apa saja Mereka bersaksi Semuanya bersaksi Kita-kita ini Punya tetangga Yahudi Setiap kali Kita konflik Dengan mereka Mau perang mereka Mesti mereka itu Minta syafaat Bahwa nanti Akan ada Nabi Akhir zaman Yang dari kelompok kami Nasabnya sama dengan kami Akhirnya kita-kita Orang Ansar penasaran Dia itu siapa Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan Sifat-sifatnya Terus orang Ansar itu Pas musim haji Ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mereka iman Mereka iman ini Karena ada informasi Informasi dari orang Nabi Muhammad Yahudi Kumpama orang Ansar itu Kok urib Di daerah komunis Atau daerah-daerah Yang tidak mengakui Kitab Suci Ini habis Nabi Muhammad Karena semua orang itu Diukur Anggir manfaat Tidak ngelarakan orang Prospek secara bisnis Ya sudah Dianggap baik Kalau tidak Ya tidak Begitu juga orang-orang Nasrani Anggir yang masuk Islam Berkara ketemu Pendeta Masyur Sedurun Nabi Muhammad Dedi Nabi Kabe ulama Nyerita Awal mula Abu Talib Sayyidina Ali Abu Bakar Macem-macem Nganti terbersih Tak Muhammad Satu calon Nabi Mergau Muhammad Kecil Pas umur Rola setahun Kila Sangang tahun Dijak Tengsyam Ketemu Rahibu Nabi Muhammad Pendeta Pendeta Pertama Serah Nabi Muhammad Buat Tengsyam Muhammad Pendeta Paham ya? Paham ya? Paham ya? Dan cara ngendikan itu khas Khas Nubuwa Kalau boleh balik cerita Untuk mereka Khas Nubuwa Ngorai ibu Bukhara itu Ketika Dijak Tengsyam Dijak Tengsyam Berjanji Afi Aynaihi Khumratun Istidharun Alamati Kofiyah Dita Cara Dijak Tengsyam Meripati Muhammad Mulai cara Reaksinya Pohon Jadi Nabi itu Tengsyam Misalnya sering Kekulon Pohonnya Pindah kulon Pokoknya Ngiyupi Nabi Sengkoh Sipanas Sering Terakhir itu Bu Kherol Hanya kecewa Satu saja Gara-gara Belak-balik cerita Tanya Abu Talib Ini siapa Setelah semua alamat Terpenuh itu Tinggal satu Kecelakanya tinggal satu Ini siapa Ini anak saya Kekciwanya Kekciwanya Kok anak jendengan Ya ini anak saya Sampai ditanya lagi Kok anak jendengan Kekciwanya Betul Kekciwanya Abu Talib Tersinggung Memangnya kenapa Kalau anak saya Ini anak semua alamat nabi ada Kecuali karena punya bapak anda Akhirnya Abu Talib cerita Tidak ini anak saya Kekciwanya Bapak yang mati Terus diambung Ini nabi akhir Karena mulai tadi problemnya Abu Talib bilang itu Anaknya Padahal alamatnya Yatim Jadi di Taurat ditulis Anak ini nanti Yatim Tidak ini Bapaknya Kekciwanya Meripatnya Benar Gantengnya Benar Kekciwanya benar Tidak ada apa Bapak Akhirnya Abu Talib cerita Tidak itu Itu anak saya Itu kekciwanya Bapaknya sudah mati Ketika dia dikandungi Setiap bumi Ambil Bukhaira Maksudnya sampai sekarang Di Syria itu ada Kani satu Bukhaira Kani satu Bukhaira Itu diabadikan Jangan teruskan Jangan teruskan Perjalanan anda ke Palestina Nanti pasti dibunuh Orang Yahudi Kalau hasil terus Nabi Muhammad itu Balik-balik ke Mekah Mpun Dikunjingan Teng Mekah Teng Medinah Bahwa akan ada Nabi akhir Sekarang kelihatan Bahwa semua Yang namanya Nabi itu Semuanya bergantung Pada Sokhifah Lempiran-lempiran Semuanya menyiratkan Bahwa nanti itu Nabi seperti ini Seperti ini Saat ini Ketika Ketika Sadaqawo Hwa Rasulullah Islam ini Teng Cina itu Luwesui Timbang Teng Amerika Luwesui Timbang Teng Inggris Zaman Sohabat itu Sudah banyak Sohabat yang hijrah Tenggung Cina Tapi Cina itu Negara Komunis Sampai sekarang Perkembangan Islam itu Lambat sekali Jepang itu Agama Shinto Hubungan dengan Indonesia Rasulullah Tapi Islam di Jepang Ya gitu-gitu saja Tapi Islam di Eropa Lepas cepat Gara-gara mereka Beragama apa? Yahudi Yahudi Kristen cepat Mulanya Perhitungan ulama Kancaran Yahudi Nasrani Lepas dibangkan Komunis Secara ulama Milih Amerika atau Cina Mesti milih Amerika Milih Amerika Milih Milih kitab Milih Amerika Milih Amerika Misalnya Seu tinja Diolah jadi makanan Milih Cina Milih Apa Agama Di Amerika itu Tidak mengarah Kondom Tidak ada alat Apa Biasanya Kondom Diolah ulang Karena tidak ada Najis Tidak ada penipuan Apa Apa Agama Ini perlu diperhatikan Tidak ada pilihan 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 Faham Jadi ini penting Jadi Sanat seperti ini Wahab bin Munabe itu Dulu pengikut Yahudi Pengikut Nasrani Dia penginjin Kamu harus percaya Bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut Di kitab-kitab Sebelum Quran Karena andekan Tidak pernah disebut Figur Muhammad yang menarik Paling hanya dianggap pemimpin Lidernya bagus Kapasitasnya bagus Tapi tidak terbersih Akan dikatakan Nabi Karena tanpa referensi Tanpa referensi Jadi disebut Alladzina atainahumul kitab Ya'rifunahu Kama ya'rifunabna Sebagian ayat Nabi Muhammad Astai Sepertita Seperti Bila Alhamdulilah Alhamdulillah Saya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Tidak Seperti ngambungi asmane nabi sentenggane kitab taurah itu tidak ada di sepura kajian Muhammad salam wa'alaikum wa'alaikum terus kemudian sekarang itu ada kecelakaan besar dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia semoga anda ikut berdebat ini jadi untuk ridhani Allah subhanahu wa'alaikum wa'alaikum begini di dunia sekarang itu ada dua kelompok besar yang satu ini yang kode warasil tidak memasukkan yang tidak waras yang kode waras yang sama-sama waras misalnya orang tawassul Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibika Muhammad misalnya tawassul nabi Muhammad yang tidak wali kalau wali kan khilafnya lebih rendah lagi ulama yang nabi saja urutannya kalau orang ahli sunnah cara berpikir orang tawassul nyebut nabi Muhammad itu Muhammad sebagai babuhul a'zum bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah wasilatuhu ala'zum bahwa kita tahu Allah tahu sholat tahu zakat adalah karena nabi Muhammad berarti ketika ini atawassalu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad ebi babikal a'zum saya tawassul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah dan orang gak mungkin masuk rumah tanpa lewat apa pintu karena kita tahu caranya baca tasbih ajarannya Muhammad baca tahmid macam-macam yang kelompok satu ini masih waras masih normal cara berpikir cara berpikir nyebut Muhammad itu nyebut makhluk berarti ketika sa'al tawwaha ta'ala wa zhakarta Muhammad asyroka ma'ahu ghayrah fa'ina hadha makhluk cara berpikir saya mau nyebut Muhammad ketika itu berarti nyebut makhluk berarti saya menyekutkan Tuhan dengan makhluk jadi yang mengelang Muhammad langsung mengelang ke makhlukannya yang mengelang itu berapa? pintu itu yang jadi perdebatan ilahi humil ya biasanya di dalam konteks mulanya mulanya kiburan berapa? wah bagaimana? misalkan berbicara ketika ada melakukan mulanya di dalam Muhammad nanti di duga kalau saya menyertai orang murah kuburan sekali-kali rungok di jalan dari kuburan pun di Allah di yang di di yang 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 kuburan itu di misalkan orang kuburan mustafa tidak tahu kalau tidak bisa tawasul diwakna mustafa tidak tahu orang ini gusuh dikongkukullah dosa dikatakan dengan sepura itu tidak tawasul kalau tidak bisa berada di jalan kuburan kadang orang kuburan itu malah menyebabkan mayit kalau mayitullah tersinggung di jalan sepura mustafa tersinggung makanya kita ini mengikuti saja ulama mulanya itu berat kalau sudah perdebatan lebih banyak kalau kasus jubang itu gampang maksudnya ada orang sepakat orang bingung ada orang-orang repot itu korban tahajud ada gara-gara khusus tahajud tapi itu untuk wangsit juta-juta orang tidak tahu tahajud tidak untuk mereka tidak tahu mereka tidak tahu apa karena ini benar-benar fata Allah mereka bahkan tahajud menghubungi mereka repot mereka bisikan-bisikan itu mereka kurang gaul mereka kurang gaul saya gaul tidak mengalami mengatakan itu wangsit macam-macam so aneh-aneh ini penting kamu laturakan itu akan nilai yaumil kiamat seperti itu maksudnya ini penting mengajikan ulama untuk mengerti duduk perkara ini sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu alhamdulillah sampai apa sampai kiamat ya ya karena itu seperti itu sudah dunia cara pandang seperti itu jadi seorang yang menyebut Muhammad pikirannya langsung ini seorang yang menyebut ini dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan orang berlaku berlaku yang Yahudi itu pintar-pintar percaya anak Nabi Muhammad Nabi tapi pintar kalau tidak ada cerita kata saya baca kitab As-Babim Nuzul itu banyak sekali berkata Nabi untuk wahyu ini sallallahu makanya yang masyur yang bernama ini ketika makhluk seperti tapi mana yang ingin berjalan di pulang ini ini saya ulang lagi ini di depan dari atau dari di depan umum, di depan umum di depan umum di depan umum di depan umum coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah pakai bahasa manusia kalau orang-orang akan menjadi Rasulullah Nabi membahasakan pakai bahasa manusia man atau ani wa man asani terus seorang Yahudi itu bilang gini unghzuri ila muhammad tapi sudah parah dia itu orang paling semangat melawan kristen, melawan Nasrani karena Nasrani mendewakan Isa seperti Allah Nasrani memposisikan Isa seperti Allah sampai disembah, ditaati ini muhammad tua-tua malam bagaimana dengan Nasrani? mereka menjadikan kedudukan anda persis seperti kedudukan Allah itu saja di depan umum saya pulangkan diri di depan umum dan semua orang tidak ada ukti itu yang tidak ada yang memikirkan ya Alhamdulillah itu benar jadi apa itu jadi masalah yang disebut yang disebut laiyam bi al-sinatihim wa ta'anan biddin wa inna minhum lafari qiyalwunah al-sinatahum bil kitab ditahsabuhu minal kitab dan mahu amin al-kitab jadi kita mulai mengubahkan terus orang Yahudi nabi misalnya orang yang mendekanku dianggap kerserahnya Allah Allah tidak tersentuh harus ada master percontohan yang kita baru saja nabi ngomong aku ada master pangeran percontohan jadi itu anti Nasrani ini posisimu pangeran nabi muhammad ya akhirnya nabi muhammad sudah ada pangeran jadi sangat sabar jadi orang ini karena ada riwayat kedua ada cerita ini nabi muhammad semua aktivitasnya disalahkan bani israel terus matur pangeran ya Allah ikhbis'an ni kalaman jadi kalau aku ini dengan paling riski supaya orang yang bisa memintariku kemana yang bisa memintariku terus setruk takpelus kalau model kiyai yang biasa mau kekisip lah segera itu terus setruk apa ini jadi apa apa aku yang pengirahannya untuk komentar aku yang terima nabi melalui sebagainya jadi orang yang tidak asaqhuli nafsi jadi orang yang tidak dikomentari orang sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya aku yang pengirahannya dikomentari orang yang menengah aku yang terima nabi aku gak kekir wajib aku tidak mereka aku disaingi mereka melakukan kemusrihan tapi tak pernah jadi seorang pengirahannya mengaku saya yang pengirahannya dikomentari karena orang yang tidak menguat ukur akhirnya nabi-nabi aku tenang dikomentari jadi orang yang inginkannya mau kekirakannya dikomentari orang dia termasuk apakah orang yang berat itu orang yang berat dan orang yang itu jadi orang yang berat dengan orang yang tidak seperti orang yang tidak dia terima kasih atau yang tidak orang yang berat semua keren manusia itu orang pangeran, jadi ngobos ya hapik aku pulak-balik ke calon bupati kemudian ngomong dari bupati aku tak jawab kalau mau mandi, ya maksudnya aku mandi kalau mandi ngiling-ngilingan, pangeran orang wajib mandi aku ngomongin, kegelam yang ini, raya seorang penerangan, kalau penerangan orang pangeran orang pangeran penerangan orang pangeran orang pangeran, tetap lagi orang mandi, anak-anak aku mau mandi ngerti, aku mau mandi khusus dan khatimah aku mau urusan dunia, apa? aku mau mandi ngerti, aku mau mandi ngerti aku mau mandi ngerti itu orang Yahudi tapi itu orang Yahudi tapi itu orangnya berkumpul dengan komunis kalau orangnya, itu orangnya tetap orangnya berkumpul dengan komunis ulama top saat dunia ketemu paus itu tidak sambung orang Nasrani ketemu Islam itu tidak sambung karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim mereka menyebut paling beda David, Musa, John, Yahya, jadi John tapi nama yang disebut sama sama-sama jadi master, jadi idola coba kalau kamu menyebut nama-nama itu di orang komunis Musa itu apa? Ibrahim itu apa? pusing aku kalau ketemu aku ingin Islam Nahrani itu tidak sambung Isa oke, sama-sama tokoh populer Isa karena orangnya itu abduah warasuluh kalau menganggap Isa itu Trinitas tapi kan sambung dengan Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati tapi kalau ketemu orangnya, orang komunis Isa, siapa dia? dia itu orang mana? tokoh apa? pernah presiden apa enggak? orangnya itu bakas karena tahunya orang besar itu misalnya jabat jabatan apa? walaupun aku siri ini kenapa ulama se-Indonesia ketika Bung Karno ketika Pak Harto apa itu? itu yang anti-undang-undang sama komunis padahal mereka pernah berkawan sama partai-partai Kristen misalnya sama partai Hindu kalau itu anak Ikiyai putusnya Ikiyai saya punya sangat betul dialeknya Ikiyai Maskur dialeknya Gus Wakit dialeknya Buyit-Buyit saya karena tadi enggak ada harapan dengan komunis kita itu karena enggak mengakui kitab apa? suci saya ini orang yang harus goblok baru kalau asal non muslim digasak saya ini seruat saya ini zaman muslim ada yang harus dihormati kadang ada yang harus dihormati tidak apa-apa ada yang rasional malah tidak apa-apa tidak apa-apa ya seperti itu tapi tidak usah pengirannya digelak apa-apa? pengirannya apa? digelak jadi Nabi Muhammad saja repotnya jadi Nabi saya ini sudah bisa mengikuti orang yang aku Nabi jadi dia apa? kalau saya tidak melepaskan saya masih diperiksa orangnya ada psikiater orangnya 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 dihormati orangnya 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 ditanggap orangnya di di daerah Amerika kira-kira tujuh keno dari daerah saya orangnya sering-sering baca kitab khilyatul awliya dan kitab itu 12 jilid di akhir karangan Iqyak dikatakan kamu harus sering-sering baca kitab khilyatul awliya jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo memo ini imam sinton karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab puno yang diceritakan orang-orang nasrani, rahib rahib-rahib nasrani itu rasulullah itu memang populer betul sehingga warokoh bin nafal ini cerita-cerita yang nyata biar sama mengerti, nabi Muhammad itu sekedar lidernya, kepemimpinannya memang maktub, sudah ditulis khotijah itu anggap umur patung puluh tahun, nabi Muhammad umur selawai tahun masjur, semua tarif khotijah itu punya paman namanya warokoh bin nafal itu penginjil dia itu orang nasrani yang pengagum kitab suci itu bareng ada gosip Muhammad itu ngalami seperti itu khotijah itu nyuruh namanya maisharah, maisharah itu di Arab jeneng lanang saya maisharah, kamu ikut Muhammad dia sekarang mau kesam catat semua apa yang di alami Muhammad barang di, mungkin seorang bersaksi betul bahwa di perjalanan tuthilluhul gomamah, tuthi uhus sahai semoga aku melakukan Muhammad, aku benak tuthilluhul gomamah, moron tindi, di yupi menduk tuthi uhus sahai itu diceritakan sama masjur akhirnya khotijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi mereka, orang-orang yang ngaji Taurat dalam bahasa Taurat bahasa Syriani lah bahasa-bahasa Ibroli, bahasa itu yang Palestina itu yang mereka itu tulisannya memang non hak, memang alif orang israeliani tidak mau munah hama munah hama itu maknanya orang yang terpuji disalin Injil, Injil pasti itu mayoritas bahasa Sustiang Romawi, ini Romawi-Romawi buatan Romawi-Palet, buatan Romawi-Italia Romawi-Persi, Romawi-Persi yang mau itu adalah Veraclitus terus menganggul es, Veraclitus dan itu maknanya maknanya itu orang yang terpuji terus disalin Injil Muhammad mulai dari Nabi itu Injil, Injil wasamihi idawadatihi Muhammad di Ibu Ewa Raroh kenapa dinamakan Muhammad? terus pokoknya Ibu Ewa untuk wangsit, pokoknya anaknya itu jenaknya jenaknya Muhammad sehingga mereka tahu betul kenapa maknanya itu Muhammad sampai munah hama itu padahal, sampai bahasa Syriani ya padahal, sampai dibelak di bahasa Romawi ya padahal dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk dia paling cahaya ya problemnya itu, bareng orang Jawa yang yakin mereka yang pernah nabi-nabi malah hasil akhirnya nikah Nabi Muhammad umur selawai khotija umur patah tidak nabi-nabi setelah 15 tahun terus Nabi Muhammad mulai ya takhab babu ilaihil kholak senang nyepi terus ya takhab nasufi huwari khirok itu sering nyepi dengan kuwa khirok, macam-macam terus setelah itu takut jadi bedanya Nabi palsu dengan orang itu gampang jadi nabi-nabi itu asli sudah ditenan ya sudah faham Nabi Muhammad itu melayu, ketakutan karena dia ngirai yang dia alami itu malaku maut kematian saking takutnya pusat, puasnya pun pucat terus ngendekan khotija dasiruni, dasiruni, zamiluni, zamiluni aku takut aku itu mau mati, mergul aku ketemu ini-nya-nya, jadi aku kemulia itu takut tapi apa kata khotija? ini sesuatu yang saat tunggu-tunggu lho nanti kan khotija tidak baca kitab-kitab sebelumnya tentu orang seperti itu malah tukangnya tolak angin wapun malah repot paham ya lho buat ini logika ini khotija malah seneng mereka semangkal 15 tahun tante ini orang-orang perkembangan ya kan iso kan umur selawai Nabi kan jadi Nabi umur petang pulau kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wai dinten-dintennya kok ada di usut nah khotija itu tenang ini yang saya tunggu-tunggu paginya langsung dikonfirmasi digandeng dicak nih warokoh ben itu semua cerita seperti itu semua ulama punya sanat seperti itu dicak nih warokoh ben komentarnya warokoh malah lucu cuman lebih-lebih spesifik yang diundang yang diundang yang diundang yang diundang lalu namus yang diundang yang diusir namus itu namus yang datang ke Musa itu apal maka diriwatin yang mampu kharian ya letani dihajat ankhina akrojaka kamu bisa mengajak itu jadi pengumus kalau aku diusir aku juga uruk kalau Nabi mulai mengatakan awamukh riji yahoo apakah betul mereka mengusir saya karena zaman itu nabi diperlukan secara terhormat beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik tidak pernah punya kasus kriminal aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir sampai warokoh tidak mat orang kayak kamu pasti nanti mengalami diusir itu diceritakan warokoh pertama jadi nabi, satu hari jadi nabi padahal pengusirannya 13 tahun kemudian karena nabi di mekah 13 tahun berarti sekitar umur 53 baru nabi mengalami pengusiran itu dikatakan warokoh zaman nabi jadi nabi baru satu hari lagi disebut semua itu melibatkan suku jadi semuanya itu melibatkan lempiran kitab suci artinya sekarang kalau rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman Taurat, Injil juga mengatakan nabi akhir zaman ya, apa kalau nabi itu rasional-rasional itu tadi resiko kamu muja nabi dengan hanya rasional nanti kalau ada orang orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik dengan macam-macam jangan-jangan buat nabi akhir zaman itu bahaya makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat, Injil karena nabi ini butuh butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya musad dikol, lima benet, himnat Taurat kalau ada Injil harus ada padanan itu referensi itu ada di Taurat ada di tapi nabi hamad itu serius lagi bisa lucu lu apal dengan bukhorin nabi nanti ngerti kan sohabat ya lugu-lugu juga mustafa-mustafa namanya juta hajud sering malah untuk wangsit malah repot juta hajud rukirnya orang-orang untuk wangsit kalau kita rapat halus tapi nabi dajit itu juta orang langsung ngutih jatuhnya kalau ngopi atau nabi nanti terus kita senang Pengeran terus tahu ya tahu kitab-kitab Wali kalau kita di hijasai bapak anak-anak muji Pengeran itu anak-anak wali-wali kalau kadang muchimu itu salah Wali ini anak gurunya, gurunya, gurunya sampai mengatakan ebu Muhammad Assalamualaikum kalau tidak mikir orang-orang tidak salah malah repot karena kita pikir kalau tidak hati, pikiran diri kadang salah karena kita yakin salah, apakah abid-abid menjadi buddha jadi kita masih mengikam ada ulama, abid, tukang ibadah di ibadah tidak diadah, kita masih lebih tinggal kita makan sehari-hari, kita kerja di pasar dan kita berjaya, mantap, ragam yang suka kemudian 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 ya Allah setiap orang ini jadikan persoan aku buat kebensi aku kerja mau makan demi sesuap nasib cek ini aku ada di manol di pasar manol itu tukang angkut barang hamal dari orang anak-anak ini tukang yang angkut aku jadikan paling risiko aku tidak mau kerja aku jadikan persoapnya aku itu penggawaannya ibadah sampai jadikan aku makan itu mau saya syarat maksudnya aku ingin di alpat aku ingin di inovas pokoknya orang hati kecewa aku makan itu kok buruk alhasil beberapa hari dia dituduh menyolong sebabnya ceritanya dituduh menyolong terus di penjara penjara jadi orang Suman jadi orang Suman terus protes kesti kenapa jadi LTE harus di penjara terus dari pengiran ada hati suara itu aku ingin rezeki tanpa kerja waktu itu aku ingin rezeki tanpa kerja aku ingin rezeki tanpa yang dituduh menyolong penjara akhirnya kantor rezeki tanpa kerja maksudnya tidak begini hahaha pokoknya tidak ada yang lain maksudnya aku tidak keliru repot maksudnya Sayyidah Aisyahku pinter masyur dengan Aisyah Allahumma ini asalukah bima sa'alakabi abduka wa rasulukah muhammad maksudnya 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 aku jaluk apa yang dijaluk kekasihnya dengan muhammad jadi aku istiadah apa yang diistadai Nabi Muhammad pun mengatakan Alhamdulillah Allahumma 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 malekatnya sampai menyalahkan kalau saya ingin rezeki tanpa kerja tidak ada yang menyebabkan karena saya mengalami alhamdulillah imam kalau mereka ingin rezeki saya ingin rezeki tanpa kalau mereka ingin rezeki tanpa saya ingin rezeki tanpa padahal saya ingin rezeki tanpa yang tidak dianggung, saya ingin rezeki tanpa mereka ingin rezeki tanpa maksudnya itu layak lah anak kasar misalkan ini harus melihat tetap di saya tidak lakukan saya ingin rezeki tanpa tempatnya ini nya minta seperti ini jika jelaskan itu tidak jelaskan jelaskan tidak saya ingin rezeki tanpa memang bisa posisi-siranya? Ler ya? Mustafa? Gitu lho hahaha kalau nanti juga ada gambar Mustafa ini ke posisi ya sebenarnya Mustafa mati lho lho terus lho biasanya kan ada mimpi lho anak tokoh mimpi lho gelombangnya lho kadah ya? ya itu lho lho terus gitu lho wangil temen datang daerahku lho sepakat lho terus nak mayitku lho lho imamnya rontok lho mangkip ini lho bunda ya? nak mayitku lho tengah ya? pokok jari babu sokai tengah hahaha ya serah hahaha tadi aku sering lho imam aku jarang mimpi itu jarang jarang tampil tapi gak mau mati karena kadang masyarakat kemamiku lho sampai ditutup ini lho sebab aku lho itu sementengah lho 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 jadi aku cerita ini terus aku sudah mengerti terus mulanya ketika orang romawi ini apa orang romawi sama orang persia jadi kekuatan politik apa huli batir rum fi adnal ardi wa hummimba'dihualabihim saya aku balik malik yang cerita Muhammad berkata nabi 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 ini nabi matelas ini ini kum Social hanya LAUGHTER tidak ada yang sama aku yang pintar ya pengirahan saya dengan Muhammad karena itu tadi, nama ini penting sekali kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad karena sama dengan terjemahan tadi Munah Hamas sama Firaklitus ternyata nanti itu jadi jadi nabi dari sohabat aku yang sama Muhammad ke Allah bingungnya Abu Jalab dari Abu Lahab apa ini aku aku mengharap Muhammad itu manusia yang terpuji jadi misalnya Abu Jalab ini jancokku ya orang terpuji, kan nangel kan jadi Abu Bakar Abu Lahab bingung itu wakil aneh Muhammad, berarti kan kakek aneh terpuji, jadi bingung jadi jadi nabi itu aku menghubungi, agar api itu misau ya Abu Jalab sohabat-shabat tidak ada diri, wakil misau ya aku kan kalau misafat, misafat itu berat pergamanannya ada pilihan padahal aku menghubungi tapi untuk ini ngomong Jawa kan gak paham gak paham maknanya jadi jadi api itu Abu Jalab ini aku menghubungi itu tekan jenengnya Muhammad maksudnya tekan jenengnya kok lagi itu misafat kan aneh kan jadi misafat itu dikuya jadi Abu Jalab ini sering menyakit ada orang yang bercerita wawaw ketemu Muhammad ketemu Muhammad tapi kan aku ketemu orang yang terpuji bingung, kalau mau ceritanya bingung Alaykumulani Nabi ngerti kan ala tak jebuna kefaya sirifu wahu anisatma kuraisin walaknahu jelaklah pengeran pintar supaya membelokkan saya dari dipisau yang musrik yang seneng aku ngundang tetap Muhammad karena Muhammad namanya Nabi ngerti macam jenengnya Muhammad bisa membayangkan Abu Jalab Muhammad tidak diterjemah ya orang terpuji mereka santri Abu Jal wawaw misalnya penggemari Abu Jal kerungu Abu Jalab ini Muhammad jadi penggemari oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa terjuji amulana ini berada perang badar ini Abu Jalab yang ngundang siap Nabi Kapsyah berkata Nabi Muhammad itu disusui disusui khalimahasadiyah jadi ini Abu Jalab yang ngundang siap Nabi Kapsyah hei anaknya Kapsyah perkaranya kebingungan nanya lu apa Muhammad ini berkata Nabi Muhammad jadi ini ngaji ulama ini Al-Quran diulang 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 itu orang paling banyak baca sohaif sohaif kitab samawinya ya itu diantaranya ada cerita seperti mulanya kita usah kepikiran, nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah, tapi kita nyebut babuhul a'f pesen Muhammad ngentikan ini gini, komentarnya masuk akal lagi pula orang nyebut Muhammad, lalu sepontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya itu mirip cara pandang orang kafir setiap orang kafir tidak iman sama Muhammad atau sama Rasul, mesti alasannya bahwa ini manusia persis seperti kami faham setiap orang kafir mengingkari Nabi, mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita faham jadi tidak ada orang kafir yang diceritakan Quran, kecuali ketika nyebut Muhammad Muhammad atau Nabi Yehud, Nabi Soleh kecuali sepontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad, kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai babuhul a'f faham sepulah maksudnya makanya ini oke lah, pokoknya meskipun kita ada semua bentuk doa itu tawasul, tapi buk ya, oh yang tawasul jangan dihukumi musyri khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit ya masalahnya tadi, misalnya kita tawasul dengan Mustafa Mbak Agapali, jepulih ini debuki mongkar akhirnya kita akan tidak tahu buk 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 tawasuli jepulih ini masalah ini masalah internal lu kan mungkin meskipun suudan tidak boleh tapi kan mungkin tapi nak Nabi Muhammad kan tidak tidak mungkin makanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama cuma itu tadi caraku lu orang mau kuburan ulama ala mara mungkin siri kadang yang menyebabkan wawah itu tidak saya ke suan gurumu, harus mati tidak, mak mesti ya, mesti kan ya kan wa ma'firlahu, wa'afihi, wa'fu'adhu malah dunganya ngeper ingkana muksinan gusti itu kan menyebabkan guru gusti kalau baik ya fazit fesah kemungkinan kedua ingkana muksinan lalu di terjemah gushti ini begini gusti ini guru saya kemungkinan pertama dia baik kalau baik lipat gadakan kebaikannya kemungkinan kedua dia itu buruk hahaha kan mbak ingkana muksinan berarti kan ya maka ampuni berarti orangnya ngeyay kan pokoknya kan tidak mantap guru mesti aman orang pindu lalu kan lalu diterjemah bahasa jurnalistik ini gusti ini guru saya ada dua kemungkinan satu ingkana muksinan ya pasti bisa nih kedua kita harus disini kota jawa misalnya gurumu tersikup janganlah maaf namun api-api gak usah nanti api-api api-api gak usah ini apa musih ya ini apa dan anda kan ngeper kan berhitungan-an jika lu dia baik ya kebaikannya engkau terima ya tapi jika lu dia buruk namun gurumu jika lu mbiam aku sekarang layarnya bagaimana mungkin seperti itu jalan kuburan maksudnya 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 mulanya dari Syed Zabidi yang nyari ikhya kalau itu saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Syed Zabidi secara ikhya itu baru orang kemarin 1300 jadi ikhya itu di Karang Mamuzali itu tahun 600 ini itu gak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian wadul semua ulama itu peregang ihya saya Zabidi yang masih turunani Rasulullah dia menitrati Rasulullah itu ngerti kan begini justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah saya ulang lagi justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah umat ini yaitu Allahumma sholli ala Muhammad kalau saya mengaku Muhammad dan saya mengaku Syedina seterserah kalau ada debat saya mengaku Syedina terus saya repot repot saya tidak mau jadat dan saya mengaku LAILAHILLALLAH Muhammad rasulullah saya mengaku saya mengaku Syedina yang sama sehat saya mengaku Syedina yang mengaku Syedina yang mengaku Syedina lainnya kalau tidak akan mati LAILAHILLALLAH Muhammad Rasulullah saya tidak saya tidak saya tidak menangkap teman-teman saya mengaku Syedina atau biasa kalimat jadat kamu sudah mengaku Syedina LAILAHILLALLAH menjad-menjad maksudnya menjad itu tidak ada itu hanya Muhammad Rasulullah atau Sayyiduna Muhammad Rasulullah mulai orang yang berdibatan tidak usah Sayyiduna Pak kita tidak usah Sayyiduna juga sering menjad-menjad itu tidak usah Sayyiduna pakai ya sering, ini biasa, ini tidak gag mereka ada 2 anak muda yang sama-sama fanatik firkohnya, Asofiyah mereka berkata untuk Ibu Alim Nukidhah itu Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh jadi orang Ta'ala yang Bidatuh kedua itu fanatik mereka lafad ke hadis mereka bisa ditambah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala ya Allah kamu tidak bisa disemati Ta'ala saya sudah berkata warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh yang musuhnya bersama Bidatuh kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala lalu itu ada 4 Sayyiduna Muhammad Rasulullah Muhammad tanpa Sayyiduna Rasulullah mereka berkata mereka berkata mereka berkata mereka berkata ini biasa kita berkata di Sayyiduna ini biasa yang Rasulullah biasa yang Muhammad biasa ini biasa ya seperti itu memang itu dialek memang itu dialek ya biasa saja karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu bahasa Indonesia bahasa lokal jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini kalau mata itu maknanya meninggal mata itu meninggal itu bahasa nasional sehingga Muhammad yang mata Bilal yang mata bahkan sohabat yang paling biasa Abu Reroh yang mata misalnya nanti Abdul bin Ube orang munafek ya mata Abu Jahal ya mata kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu Tufiyah Rasulullah kenapa? Tufiyah Rasulullah bukan mata tapi Quran mengistilahkan pakai bahasa nasional makanya Nabi Muhammad mengistilahkan karena pakai bahasa apa? pakai bahasa Noah pakai bahasa nasional ya seperti itu kalau balik malet yang saya jadi agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani yang mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas salah satu dari tiga unsur menunggal Tuhan agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma adalah subyek Allah pelaku sejarah pelaku semua kebijakan Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu dalam Syakul Kalam adalah obyek obyek itu yang mendapat Allahumma berarti Allah itu subyek pelaku bahwa Allah yang memberi anugerah kemudian Muhammad posisinya apa? obyek yang mendapat anugerah itu justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah kayak Nasrani karena orang Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini obyek akan menyamai subyek faham? fawahuwa fa'il fawahuwa al-mukhtar that yang melakukan semua kebajikan that yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan ala kepada bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan nak musyrik kemungkinannya kecil mendudukkan Muhammad kayak Isa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat berarti kan tidak level Allahumma itu Allah pemberi Muhammad yang mungkin gak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah gak mungkin kan itu hebatnya Sayyid Zabidi itu agama itu sholawat dengan redaksi jadi orang yang orang itu ulama tidak ulama maka sholawat itu dagang kan utang-tangak yang maka sholawat sama ini kasil itu orang yang orang maka sholawat sama ini itu orang yang dagang orang ada filsafat-filsafat sholawat itu orang ada tapi orang benar pira-pira pira-pira yang dihitung-hitungan jelimet ya ulama laku-laku pun kena pengaruhi Sayyid Zabidi karena itu maka sholawat itu Allahumma subyek sabyek sholawat sholawat wah baguslah ini gak mungkin umat ini melakukan kemusrikan Muhammad disamakan dengan lalikarepe yakin lalikarepe mereka terus bangga ambil redaksi sholawat bahwa redaksi ini penyelamat dari kemus saya tahu maka sholawat saya yakin saya yakin saya ini saya ini yang tahu maka sholawat saya ini maka saya bilang saya mau berikan saya merupakan diantakan diantakan jadi saya itu kagum orang itu ada sepatangan jiwa diantakan 14 jiwa dia berkondang saya tidak berkondang pada hari saya tidak saya tidak berkondang saya sudah seorang yang kurip-kurip saya harus mengatakan maklari ilmu maklari ilmu saya harus mengatakan maklal saya akan mengatakan maklal saya tidak akan kuatir untuk umat ini menyamakan Muhammad dengan Allah orang akan kuatir umat ini akan kuatir saya tidak akan kuatir ya Allah berikan salawatmu berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad kepada nabi yang namanya saya tidak merujukkan biaya Allah itu Al-Failul Mokhtar, pelaku utama Nabi itu mau objek dengan demikian tidak mungkin, orang-orang Islam paling geblek lah karena Muhammad itu setingkat Allah paham ya maksudnya? aman-aman artinya ini disayidina ya aman, ramah disayidina ya aman orang posisinya tidak ada maksudnya orang-orang yang gagal paham ya? orang-orang yang gagal, tenang ya orang-orang yang gagal kan dia nih orang-orang yang gagal aman-aman nah soal muci ada Nabi Muhammad ngomong-ngomong pintar dibuji Profesor Doktor orang paling pintar, dokter itu apa ya? sama santri nak muci kaya ini, al-alim, al-alamah sampai tangganya lalih jeneng karena santri nak berpikir kita dulu kita kita berpikir, ada yang ada santri nak pupikir, ada yang ada speaker nah tangganya itu orang-orang biasa lagi tapi tiap santri pidato akan dibuji khusus al-alim, al-alamah, saygabul fadillah mana? al-alim, al-alamah, saygabul fadillah, gheji, ruhe tangganya orang-orang yang kaya kaya sedang tapi kalau seorang orang-orang yang berpikir saya ternyaiSantri, saya ternyaiSantri saya ternyaiSantri jadi aku intentionally akan hegem ala-lama bapar-bapar jadi jenengnya dilet jadi cara mengawanku orang roh, yang ikut kata penghormatan jadi jenengnya apa? jeneng, kalau sudah sampai santai-santai malah tau gak aku menganggap jeneng apa? jeneng malah repot babil khusus al-alim al-alama sahibul fadila ya babil khususnya apa? babil khususnya apa? apa? al-alim, al-alama babila mampu babila mampu babila, mampu babila sengabur babila sengabur masalah karena orang ini juga banyak masalah ini wanya-hanya kalau orang ngaji jika ngaji tapi untuk orang ngalim lalu kita ngaji, kami juga orang rasulullah jelas saya nulis sanat saya nulis sanat itu berkali-kali kitab ini setiap ngajirnya menganggap sanat di Rasulullah mulai khatgasana sampai Rasulullah saya nulis sanat itu pengagum kitab ini beliau mulai tahun saya menulis sanat ini sampai tahun 400 saya sampai saya nulis sanat saya punya sanat itu tadi akhirnya kita punya tradisi termasuk tradisi tadi bagaimana mungkin umat ini ditakutkan melakukan pemusyrikan karena mendudukkan Muhammad spesial seperti Allah tidak mungkin saya melakukan tradisi ini Allahumma sholih saya menggunakan kalimatnya Allahumma itu adalah pelaku yang memberi Muhammad apapun hebatnya, apapun beratnya yang diberi aman tidak? aman sangat terlalu banyak soalnya saya menggunakan sholawat dan beratnya tapi saya menggunakan sholawat yang inginan pertama Ibarat ini begitu baik ini redaksi yang aman yang tidak akan ada kemusyrikan ini redaksi yang luar biasa akhirnya lalui penjaluanku jadi beratnya karena ini kualitas A A plus secara biji sholawat itu jadi ada kompensasi jadi ijazahnya dari awal saya akan menggunakan saya akan menggunakan semua ini awalnya transak tapi saya akan menggunakan Alhamdulillah berkata-kata apapun 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 yasid, hadesan idris a nabi anwah bin kol musa a.s. nabi musa anhat yang mematur pangiran ya rabbi ikhbis anni kalaman nasi ikhbis kelaturi kekerpangan, anni sayangisun kalaman nasi yang komentaren menunggu, harus dicuangkannya memikirkan, kalau kita senengkannya kita melahkan, maka ini geding. Dawi pangiran kaulah dawa s.w.t. lawfa'al tuha'adbiyahadin lawfa'al tuhubi lawfa'al tuhubi lawfa'al tuhubi lawfa'al tuhubi lawfa'al tuhubi'al makinlah yang lakukan itu hal-itu apa yang lakukan ini? silahkan itu kita lakukan yang sudah ada yang sudah ada kalau ada orang tidak ada orang yang sudah ada komentar ini aku harus melakukan ini apa yang aku dikomentari padahal aku pengiran aku terima aku oke, saya mau dikomentari tenang, pengirannya apa? dikomentarnya itu barat-barat orang mengarang Tuhan sudah mati, Tuhan dimana? lalu Tuhan keberhadirannya gimana? ini barat eksistensi Tuhan dipersoal itu pengirannya ya tenang ini berapa pengirannya? ini berarti eksistensinya disoal sepertinya Ahmad bin Sindi, Hassan bin Alawiyah, Ismail bin Isa, Ishak bin Bishar Ankhiyas bin Ibrahim, Amman Tukbiruhu, Anwakawlamadu'iyah Yusuf semangsa ini diundang Yusuf alai salam ilal malik maring raja terkenal itu raja ketfir saya menganggap ini ketfir bahwa kamu berpindah Yusuf di babi yang ada pintu kalau kamu berpindah Yusuf jadi kamu berpindah Bupati Gubernur saya berpindah Yusuf khasbi dini min dunia ya khasbi rabbi min khalgi kita ini tidak ulang jadi wali meskipun wali kelas tapi wali kelas tidak tapi wali kekasih pengiran tapi tidak bisa tidak saya sahadat tidak saya sahadat tidak saya sahadat ini malah repot tidak saya sahadat tidak saya yakin disayang pengiran tapi tidak bisa kalimat itu saya sahadat khasbi yang ada di kelas yang di dunia adalah pelatulah dan khasbi yang ada di kelas yang di dunia itu pekan kelas yang di dunia jadi tidak boleh misalnya masalah diundang presiden atau diundang gubernur atau diundang diundang saya saja paling mempertahankan itu agama kula dibanding dunia saya saja yang paling mempertahankan itu yang saya sahadat dibanding temen saya sahadat itu orang yang menganggap raja itu sekala kalanya, presiden segala kalanya diundang presiden yang paling menyenangkan saya kejutaan ketemu satu jam karena saya sudah memulai cilik saya menguruskan pengeran saya sudah memulai masyarakat saya menguruskan apa? pengeran saya kenal presiden pejabat saya akan menguruskan agama ini apa? pengeran karena Nabi Yusuf ketika diuduk undang rojo jadi diuduk Nabi kekasihnya pengeran diudang rojo pikiran pertama ini pas di pintu ya Allah yang saya butuhkan itu agama saya dibanding dunia saya yang paling saya butuhkan itu pengeran dibanding makhluknya jeneng dalam kitab khiliyak saya bercerita malah ada yang berlaku ini adalah Nabi Yusuf menghentikan saja dimana-mana Nabi menghentikan saja kalau ulama itu ada yang berlaku kalau ulama itu dudang rojo jadi lucu ini tapi kalau ulama itu tetap menghentikan ulama jadi ada ulama itu dudang rojo itu apa maksudnya dudang apa rojo jadi dia berlaku rojo itu pas sholat baru pas sholat itu berlaku ya Allah saya minta supaya kerajaan ini pokoknya seperti itu kalau ulama itu pasti minta mengerti saya menghentikan lainnya soalnya sama seperti ini terus balik aja saya akan mencari malik saya akan mencari yang mencari , saya akan mencari lagi saya akan mencari raja raja akan mencari tapi tapi karena penyakitnya jadi ini kan lucu kan aku jalan rojo, jadi rojo ini jalan-jalan pengira jadi apa jalan rojo? ada jalan yang dijalui balik deh bisa kan ada orang-orang yang menghentikan jadi orang-orang yang paling butuhnya jalan-jalan rojo itu, tapi yang tetap orang-orang ini yang lebih sopan lah tapi kalau cocok, ulama itu cocok karena kita tenang Misalnya ketemu ulama dia jadi kita释ak berdua 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 kita hati dia ituAAAA하랠�ında mereka dieду aku berdua berdua tidak ada yang dijalui sama ya kita asal ulama orang-orang senang, maksudnya lucu-lucu, lucunya itu ilmiah balik dia terus sakura bakal jalur rojok, ya lu sempat jalur dia berdoa, ya Allah, ya Allah, mulai saya ingin Nabi Yusuf ini, ini sering proposal, sering berjabat tidak melebih, tidak, yang paling butuhnya, khasbi dini min dunia khasbi rabbi min khalgi bensin itu semuanya secara berjualannya sekali-sekadang tidak ada, panat-pantan saja, pengetahuan apa? pulang menunggung, atau pengeran, pulang terus berjenam nabi, sekadang-kadang azza akum, azza akum apa penyelamatannya Allah, masih tetanggan adzalan akum wa thanahu bujan oleh Allah, ala ilaha ukhiru jadi maka mereka ingin mengalami乾i semua Yusuf, alamanadzoro ilahi malik 달�ahi yang mengalirkan adalah untuk tumbuhkan sebuah raja yang bersama raja dan berkata oleh malik sajid nabi yusuf seperti nabi yang kramat memujudkan gara-gara menghentikan itu raja itu duduk di singgah sana itu roh wajahnya nabi yusuf itu langsung takluk jadi ini yang mendun yang mengikir hormat pertama itu malah raja nabi yusuf seperti yang ngadek saya yang ketemu pejabat saya merasa untuk proposal jadi nabi yusuf baru masuk raja di posisi singgah sana itu roh wajahnya nabi yusuf itu langsung takluk berkata oleh malik sajid jadi raja ini yang menghormati saya mengundangkan kramatannya itu lagi bisa ditiru saya mengarahkan untuk mengalami bupati ketemu kue yang biasa proposal saya suruh menunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian menemui, waduh! menemui warna gelap di pasrah kabit-kabit semua orang kalau saya cek orang kramatannya saya cek sering seorang bupati itu kalau kue barangnya ngalahi makamnya cek makam ngalahi makamnya cek makamnya ngalahi makamnya cek makamnya cek makam ganti bupati makamnya cek pancet ngalahi makamnya makamnya sekali-kali bupati itu jaluk pangeran berarti kue jaluk yang dijaluk bupati yang dijaluk itu benar-benar gaya saya ulama saya tidak ceritakan seorang rojok rojok ini ya Allah semua yang dijaluk jaluk terus mulai cek orang yang terlalu melukuh sama malik terus lukuh bareng kemudian saya tidak ceritakan seorang rojok ini zaman ini orang-orang kenal pertama ketemu seorang nabi ini yang sujud terus lukuh sehingga maksudnya orang yang kuat maksudnya orang yang di posisi amin untuk terpercaya maksudnya Yusuf alai salam ij'alni ala khusainil arti ij'al dawi wa panjinan ala khusainil arti ingatasi nangani hasil bumi ini hafizun alim jadi ini dari orang ulama yang kerasa nabi Yusuf ketika soan raja raja wa srespek itu minta jabatan mengelola hasil bumi ini jadi menteri pertanian menteri ekonomi ini angsa di jabat wang soleh diimbang di jabat yang ada yang juga itu berlebihan jadi bagaimana bupati mengangkat Ruhin jadi kabut apa tidak boleh jadi kabut kesenian tidak boleh misalnya ketua Ruhin ini orang arah dangdutan Javanan jadi orang dangdutan tapi apa Javanan Bukh Hadroan kan lumayan kalau kamu dangdut beralih apa Hadro ya tahu lah menteri keuangan tahu lah orang itu matematika yang ini mustafa ngaji jam sungguh jam rolas dari patang jam kalau gitu sungguh 10-11 rolas itu anak misalnya duit 1 miliar jadi mesti itu ngari tolong miliar ditung patang miliar ngaji jam sungguh bari jam rolas patang jam sungguh 10-11 wow jika udah ini tolong jam melah mikir sempurna tapi ini rantau wahyu Alhamdulillah oh ini sampai akhir terus ini dikatakan da'wah da'wah saya dikatakan kitab khilyatil awliya itu bahkan dijamin yang ngaji ini tidak akan dikuasai setan perkara ini begini tidak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokai kitab khilyatil awliya ini kalau tidak ada niat saya pernah saya pernah baca ini mungkin tiga kali ini kalau empat kali karena kalau ngaji itu sebetulnya jika tidak bisa menten sebetulnya yang paling bisa hatap kemudian 14 juz mati 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 hatap hatap mati hatap hatap saya mungkin hatap saya hanya 4 bulan karena saya kitab sampai koran tidak ada masalah jadi itu biasa sama sampai sampai mati 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 sebagian masalah nubu itu masalah legalisasi kitab suci Islam itu lambat padahal zaman sohabat menentu Islam berada di Uzbekistan dari Imam Bukhari itu Muhammad 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 bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiro bin Berdasbah mereka berdasbah mereka berdasbah 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 Imam Bukhari punya karangan kitab disebut sokhai sokhai kitab saat dulunya ini itu mbah kelima itu kafir berdasbah Islam itu berdasar namanya Al-Ju'fi Islam tidak berdasar berarti Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiro bin Berdasbah ini itu itu kafir Islam itu berdasbah itu yang Uzbek Uzbek itu berdasar kita ini Rusia ini berdasbah ini Uzbek ini sudah di negara Islam itu ratusan tahun sampai ketika dikuasai Uni Subset itu tetap Islam mereka gosip kitab suci tapi Tiongkok Cina ini Islam beberapa jenjian atau kengking tapi tidak pada zaman Sokhagat menonton Islam itu ini Cina Jawa lumayan Jawa orang Kristen orang Yahudi tapi ada kitab hidup buddha ada kitab mendingan Islam masuk masuk agama kitab itu mendingan mereka berjaya yang tidak diketahui itu ada figur figur sama ini misalnya dakwah komunis nyebut Muhammad tidak laku Isa tidak laku Musa tidak laku bingung ketemu Pak Aus juga gampang jagungannya tidak bisa Isa sambung bisa bisa Taurat juga sambung Injil juga sambung saya mengerti tetap kitab suci kebapak seorang asli semuanya semuanya cocok cocok tidak 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 laku komunis orang laku tidak 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 saya saya ini ketika Nabi menurut minoritas yang non-kitab mengalah ahli kitab padahal ahli kitab zaman ikuti yang nasran itu nabi susah yang nasrani kalah perang nabi susah karena khawatir ahli kitab itu punah nah ahli kitab punah berarti isu-isu akhirat itu punah padahal ciri khas agama itu bahkan isu akhirat bahasan akhirat terus aku antisipasi nabi-nabi palsu seperti mulai macam lakon lihat dan sotek saya saya juga merapati aku nabi sanggih sore sidik buat nabi penerus nombor nabi nabi orang penerus lama di sanggih sore maksudnya kan ada orang itu untuk sopan sidik maksudnya kan terapati itu untuk mengantisipasi nabi-nabi palsu yang bisa kita pastikan ada sokhifat lempiran Islam yakin mereka percaya riwayat semua ulama nabi nabi mengintikkan nabi nabi isu Islam yakin nabi berkata nabi nabi 1000 nabi 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 u wabiz ulama, yakin ada yang mughalik tidak jamin tk itu ulama yang warah satu kecuali ada ulama yang sopidatu yang monggo tapi tk itu al-ulama warah satu lagi tapi juga ada yang mughalik tidak apa-apa mughalik tidak apa-apa tapi juga tidak apa ulama ulama itu lebih jelimet dia tadi seperti Syed Zabiti itu jadi ulama Imam Syafi itu jadi ulama itu ulama itu ulama itu cara berpikir itu seperti yang berkodang kalau ada yang berpikir ya Allah, maaf hadhil kalimah ini kalimatnya bagus ya karena kalimat ini menafikan kemusyrikan dan hadhil kalimah itu tawaduk dan kalimat ini akan mengabadikan tawaduk bergawang Islam ilang nabi ini terus bunga terus supaya nabi ini untuk rahmat takdim sehingga Allah subhanahu nabi ini sudah balas Allah sebagai adat paling apa yang mengumumkan dari Quran Inna Allah ma'ala ikatahu yusallu na'anan nabi ya yukaladzina amanu yusallu alihi wa sallimu taslimu di pengirahan yusapian mengatakan umatnya 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 sulawati sulawati yusapian kalau nabi ini sudah balas sulawati itu dua kalau ini tidak ada berdebatan kalau ini rawan siriku berdebatannya sekedah lu harus seharusnya mungkin kan dengan memposisikan Allah sebagai subjek rasulah sebagai penerima itu tidak mungkin kalau redaksi musuh lawat seperti apa yang indah tidak akan menyerempet kemus tidak jamin ya soal yang menyerempet saya juga mau atau dijiwai kakaian transaksional jadi itu sudah benar kan waduh aku tidak benar jadi saya pikir kalau itu sudah biasa benar jadi tidak benar itu tidak benar saya aku kan biasa mau ada sulawati kelas A A jadi harus dijak sulawati latihan-latihannya membuatnya sangat banyak paham itu pentingnya maka ini nabi disifati lam yakuniladina kafaru min ahlil kita jual musyriki namunfakkina hatta taktia rukul bayina rasulum minallah yatslo sohufamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih